Pemirsa Kong Kalingkong pembobolan emas antam oleh Budi Said makin terkuak di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Budi Said diketahui membuat sendiri surat kekurangan emas hingga 1.136 kilogram. Budi Said, terdakwa kasus korupsi emas antam tidak bisa berkata-kata lagi. Saksi mahkota persidangan kasus pembobolan emas antam di Butik Surabaya 01 yaitu XC Anggrini dihadirkan di persidangan pada selasa 29 Oktober yang lalu. XC menyebut konsep surat keterangan kekurangan emas dibuat sendiri oleh terdakwa Budi Said. Berbekal surat itulah selanjutnya dipakai oleh Budi Said untuk menggugat PT Antam. Kuberan November itu saya ditelepon oleh Pak Budi Said untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian emas. Pembelian emas diantam itu dari tanggal jumlah uang yang masuk, nomor faktur, dan penyerahan barang. Setelah itu, itu dituntun Pak sama Pak Budi Said semuanya. Dituntun dalam artian? Dalam arti hitung-hitungannya semua itu dari Pak Budi Said. Tahun 2018, Budi Said membeli 100 kg emas dengan harga 25,25 miliar rupiah. Dengan harga tersebut, seharusnya Budi hanya mendapatkan 41,8 kg emas batangan. Namun dengan kong kali kong XC bersama komplotannya, Budi bisa mendapatkan emas melebihi harga yang dibayarkan sehingga merugikan PT Antam. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!